Tapi, broadcaster, terutamanya public broadcasters, dikandungkan oleh pembayaran. Takut insiden kartu merah Ronaldo terulang? Al-Masar ajukan permintaan di Saudi Super Cup. Menurut Al-Nasar Zonon X, Al-Nasar dan Ronaldo telah meminta bantuan pejabat asing untuk pertandingan semifinal Piala Super Saudi melawan Al-Tawad. Kedua tim akan bertanding dalam turnamen empat tim tersebut pada tanggal 14 Agustus. Piala Super Saudi diikuti oleh empat tim pemenang dan runner-up Liga Pro Saudi dan Piala Raja. Musim lalu, Al-Nasar dan Ronaldo finish sebagai runner-up di belakang juara Al-Hilal, baik di Liga maupun Piala Raja. Dengan demikian, kedua tim akan bergabung dengan Al-Ahli dan Al-Tawad, yang masing-masing finish di posisi ketiga dan keempat di Liga untuk Piala Super. Juara bertahan Al-Hilal akan memulai turnamen melawan Al-Ahli pada tanggal 13 Agustus, sementara Al-Nasar akan melawan Al-Tawad pada hari berikutnya. Permintaan Al-Nasar untuk tim wasit asing kemungkinan terkait dengan insiden kartu merah kontroversial yang melibatkan Ronaldo selama pertandingan Piala Super Saudi terakhir mereka. Bintang Portugal itu mendapat kartu merah saat mereka kalah 2-1 dari Al-Hilal di semifinal Piala Super Saudi pada April 2024. Ronaldo mendapatkan kartu kuning karena memprotes hukuman yang tidak sah sebelum menerima perintah untuk berbaris karena menyikut pemain Al-Hilal. Rekaman juga menunjukkan pria berusia 39 tahun itu mengacungkan tinjunya ke arah wasit dan dengan sinis bertepuk tangan kepada wasit saat ia meninggalkan lapangan. Dalam pertandingan promesim ketiga mereka, Al-Nasar bermain imbang 1-1 dengan SC Farense. Hal ini diikuti oleh kekalahan beruntun dari Portimonense 1-0 dan FC Porto 4-0. Dalam lagia tersebut, Ronaldo absen untuk sementara. Al-Nasar berharap Ronaldo segera kembali menjelang pertandingan semifinal Piala Super Saudi dengan Al-Tawang. Al-Nasar harus resmikan empat pemain baru Eropa, Talisca ditumbalkan. Anderson tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Manchester City musim para sini. Kipar asal Brazil itu mengatakan bahwa belum ada yang diputuskan. Tentang masa depannya di tengah isu mengenai kesediaannya bergabung dengan Ronaldo di Al-Nasar. Dibicara kepada media, Anderson mengaku senang di Manchester City namun tidak menutup kemungkinan keluar. Dia menambahkan bahwa dia tenang tentang masa depannya. Guardiola telah mengakui bahwa dia ingin mempertahankan Anderson di Manchester City. Namun, dia tidak yakin bagaimana keputusan sang penjaga gawang. Fabrizio Romano telah melaporkan bahwa Manchester City tidak memiliki rencana untuk menandatangani pengganti Anderson. Mereka siap untuk mempercayakan Stefan Rotega peran awal musim ini jika pemain Brazil itu pergi. Sementara itu, pemain lain yang bakal diboyong ke Al-Nasar adalah Pepe, Van Dijk, dan De Bruyne. Mengingat kekalahan memalukan Al-Nasar saat melawan Porto 4-0, menandakan skuad Al-Nasar semakin lemah. Ditambah Ronaldo waktu itu harus absen terlebih dahulu. Talisca yang seharusnya mampu mencegah kebobolan 4-0 tak bisa apa-apa. Ia malah semakin melumpam. Namun, jika Al-Nasar ingin mendatangkan beberapa pemain di atas, Al-Nasar harus merelakan pemainnya. Kepergian Alik Talos masih harus ditambah pemain lagi. Ya, namun Talisca selanjutnya cocok untuk ditumbalkan. Mengingat Ronaldo, dalam bermain di atas lapangan sangat membutuhkan dan sangat klop dengan Pepe, Van Dijk, dan De Bruyne. Jika para pemain di atas didatangkan, maka Al-Nasar akan terjuga dari kekalahan memalukan dan pertahanan Al-Nasar semakin kuat dan solid. Jika Al-Nasar,,,, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton